selamat menikmati enak banget bebeknya untuk ingin tahu bagaimana cara membuatnya ikuti terus videonya sampai selesai teman-teman saya akan membuat bebek bebek goreng yang tidak amis kermes seperti itu mudah banget cara membuatnya sesuatu yang rasanya sulit kalau kita tidak tahu sulit padahal ternyata aslinya gampang banget saya pikir kita semuanya bisa membuat bebek yang enak bahan-bahannya saya menggunakan 3 ekor 3 ekor bebek ini biar tidak amis dia akan saya lumuri dengan 1 buah jeruk nipis kemudian ini adalah ada bumbu yang dihaluskan bumbu yang dihaluskan itu adalah saya menggunakan 18 atau bisa sampai 20 siung bawang merah bawang putihnya saya menggunakan 10 siung untuk kemiri saya menggunakan 6 6 ya 6 putih kemiri terus saya juga ada 2 disini ya ada 2 asli jawa ini ini adalah laos saya menggunakan 5 buah 5 lembar daun salam dan 4 lembar daun jeruk burut dan saya menggunakan 2 batang serai yang sudah saya geprek nah ini bumbunya juga tadi saya menggunakan ini ya ini tembar ketumbar instan ini bubuk ya dari desaku dan ini juga punyitnya ini gampang dan mudah banget seperti itu teman-teman ya pakai desaku ini adalah lada dan ini tadi 1 sendok 1 sendok makan garam tapi nanti kalau misalkan keren karena saya masaknya banyak nanti boleh ditambah dan saya juga menggunakan ini ya 1 buah gula merah ya ini gula aren ya tadi ini tadi ya untuk jeruk nipisnya kita potongin dulu kita potong jadi 4 kemudian kita lemurkan ke sini ya teman-teman ya jadi ini biar tidak amis untuk bebeknya ya kita lemurkan semuanya yang rata ya yang rata ya tadi sudah saya cuci bersih selamat menikmati oke setelah dilumuri ini kita diamkan sekitar 10 sampai 15 menit ya jadi biar dia tidak amis sambil menunggu tadi bebek kita lemuri dengan jeruk nipis ya kita akan membuat bumbunya yang dihaluskan ya ini kita potong-potong dulu ya teman-teman ya biar memudahkan dalam menghaluskan jadi saya akan menghaluskan dengan chopper dari Nitochiba capek kalau sebanyak ini harus semulek ya kita potong-potong dulu semuanya ya jadi yang saya haluskan ini tadi ada bawang merah bawang putih dan juga mirinya kita haluskan semuanya untuk Nitochiba itu dia enaknya sih tidak perlu air yang terlalu banyak ya bisa juga sih tidak ditambahkan dengan air juga itu dia sudah halus gitu ya misalkan saya juga mau buat kayak kemarin saya buat isian onde-onde ya itu tinggal ditambahin gula aja ya tidak tambah air sedikit pun saya tidak tambahin apa-apa dan dia itu sudah halus sedangkan kalau biasanya menggunakan blender itu kan dia harus masih menggunakan air ya dia enggak kuat karena memang chopper itu kan dia punya tiga kalau ini saya kecil ini saya dia dia ada dua ya ada dua mata pisaunya jadi dia itu bisa lebih tinggi lah seperti itu jadi tidak perlu menggunakan air tapi ini nanti akan saya tambahkan dengan sedikit minyak ya teman-teman ya oke kita irisin sampai habis ya saya tambahkan dengan sedikit minyak sedikit aja ya untuk lebih memudahkan dia dalam blender ya ya ini sudah siap kita haluskan kita akan tumis dulu ya secukupnya minyak kalau tidak terlalu banyak kita haluskan ya dengan chopper tadi seperti ini nah ini halus kita tumis semuanya ini kita tambahkan ya ini punyut bubuk ini praktis sampai ke daun salam dan daun jeruk tadi dua dan laus bebek kita masukkan kita tambahkan air ya sampai dia terendam semuanya oke oke ya kita masak nih sampai dia umpuk sekitar 30 sampai 45 menit karena ini tadi hitungannya kecil ya jadi dia mudah kita tambahkan ada bubuk masuk kita aduk lagi kita aduk rata ini ini gak akan sekali habis ya jadi mungkin bisa 2-3 kali makan jadi nanti kalau yang tidak saya makan hari ini ya nanti akan saya masukin ke tupperware dan bisa disimpan di dalam kulkas ini tadi gulanya ini ya teman-teman setelah 45 menit kita akan angkat dan tiriskan nih ya jadi sebelum kayak gini tuh jangan langsung digoreng ya tapi perlu ditiriskan dulu jadi tujuannya biar lemaknya itu dia pada jatuh karena kan nah ini udah empuk ya kita tiriskan dulu berapa yang mau digoreng ya kita tiriskan oke sudah matang kita tiriskan dulu sekitar 15 menit baru kita goreng ya saatnya menggoreng tadi yang sudah kita tiriskan ya kita goreng udah sampai seperti ini teman-teman ya udah sampai seperti ini teman-teman ya oke ini dia bebek kita sudah matang dan kita tinggal makan ya ini bebek gorengnya sudah matang ya sudah tinggal kita makan ya kali ini kali ini saya padukan dengan nasi uduk dan dengan lalapan ya oke ini enak banget ya dia empuk ya udah garing seperti ini ya teman-teman ya terima kasih sudah menonton semoga video saya bermanfaat jangan lupa subscribe ya teman-teman ya biar channel saya terus berkembang like kalau anda suka dan komen bisa bertanya apa atau mengomentari silahkan dan jika anda suka lagi silahkan di share ya terima kasih dadah dadah Sampai jumpa